Konser seperti saat pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017 atau pilkada lain di 2018. Serta kerumunan masa seperti ini tak lagi ada di pemilihan kepala daerah 2020. Inilah hal-hal yang dilarang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2020 tentang pilkada serentak dalam kondisi bencana COVID-19. Aturan yang merupakan perubahan kedua dari Peraturan No. 6 Tahun 2020 tentang hal yang sama sudah resmi diundangkan negara sejak 23 September 2020. Dalam PKPU No. 13 Tahun 2020, setidaknya ada 6 jenis kegiatan yang dilarang di pilkada 2020 mulai dari konser musik hingga rapat umum yang dapat menggalang masa dalam jumlah besar. Baru saja kami undangkan dan tentu saja ada ketentuan-ketentuan baru di situ. Jadi tidak ada lagi kampanye berupa konser, berupa gerak jalan, berupa rapat umum. Jadi hanya kita tetapkan saja pertemuan-pertemuan terbatas, jumlah orangnya juga terbatas dengan mekanisme sesuai dengan protokol COVID-19. Yang dilarang ada di pasal 88C ayat 1, yakni rapat umum, pentas seni, pandan raya, konser musik, olahraga bersama, dan perlombaan juga dilarang. Lalu kegiatan bazar dan donor darah dan peringatan ulang tahun partai. Meski demikian, ada juga yang mengundang potensi kerumunan meski terbatas, yakni yang tercantum dibolehkan dalam kampanye pilkada, tercantum dalam pasal 57, yakni pertemuan terbatas, tetap muka dan dialog, debat publik antar pasangan calon, menyebar bahan kampanye kepada umum. Lainnya, yang diizinkan adalah sosialisasi dengan menempatkan sepanduk dan iklan, kampanye, di media masa, atau media sosial. Tak cuma itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menguatkan posisi KPU dengan memerintahkan polisi untuk memidana bila ada kerumunan masa. Langkah ini, kata Tito, merupakan diskresi polisi. Ada pasal-pasal tentang kerumunan, pemubaran kerumunan. Kemudian kalau melawan petugas yang memubarkan kerumunan, ada lagi pasalnya. Jadi ada diskresi atau kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, oleh hukum kepada petugas di lapangan berdasarkan penilaian subjektif kalau kerumunan itu dianggap akan menjadi media penularan, itu dapat dibubarkan. Di-backup lagi dengan undang-undang yang lain, undang-undang tentang wabah penyakit penular, melarang terjadinya kerumunan. Kemudian undang-undang tentang karantina kesehatan. Siapa penegak undang-undang ini? KUHP, wabah penyakit, karantina kesehatan, Polri. Di mana posisi daripada Satpol PP mendukung Polri? Perangkat pelaksanaan pilkada sudah diperbaiki. Lalu apakah bisa dilaksanakan sesuai harapan? Semoga demikian. Tetap melaksanakan pilkada di tengah pandemi COVID-19 yang belum terkendali, masih berisiko. Karena yang jelas, kasus COVID-19 perharinya masih belum menunjukkan gejala menurun. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV